Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua memilih sepeda yang tepat adalah langkah pertama untuk meraih kenyamanan dan kinerja bersepeda sepeda yang kita beli tidak otomatis sesuai dengan postur tubuh kita dan kondisi jalur yang kita lalui kita membutuhkan penyesuaian disana sini agar sesuai dengan postur kita dan kondisi jalan yang dilewati hal hebat tentang sepeda gravel adalah kesebagunaannya kita bisa bersepeda untuk segala hal mulai dari perjalanan yang sebagian besar di jalan asfal dengan beberapa bagian permukaan yang longgar hingga menerapas jalur uproot dengan permukaan yang berbatu mengatur sepeda gravel yang cocok untuk kita bergantung pada spektrum bersepeda mana yang kita pilih anggaplah kita sudah memiliki sepeda gravel yang memang oleh pabrikan diklasifikasikan sebagai sepeda gravel nah bagaimana menyesuaikan sepeda kita agar cocok dengan gaya dan medan bersepeda kita mari kita bahas 3 penyesuaian utama dari sepeda gravel 1. Roda dan Ban ada dua sepeda gravel lokal yang populer saat ini yaitu Polygon Band R5 dan United Gavril bila kita perhatikan spesifikasi kedua sepeda tersebut Polygon menggunakan roda 650B sedangkan United menggunakan roda 700C untuk bersepeda dengan tujuan kecepatan dan jalur yang dilalui kebanyakan jalan raya atau jalan dengan kerikil kecil sebaiknya menggunakan roda 700C dengan ban yang lebih sempit 40mm atau kurang sementara jika kita berencana menuju medan yang lebih sulit yang membutuhkan ban dengan daya cengkram dan peredam guncangan yang lebih bagus sebaiknya menggunakan roda 650B dengan ban yang lebih lebar 40mm ke atas dan tentunya kita harus mengorbankan kecepatan ketika bersepeda di jalan aspal berkurangnya kecepatan di jalan aspal bukan disebabkan keliling ban yang lebih kecil ban 700C dengan lebar yang sempit panjang kelilingnya tidak jauh berbeda dengan ban 650B dengan lebar yang besar keliling ban yang hampir sama membuat pengaturan giring dan penanganan sepeda tidak jauh berbeda 2. Gearing di awal perkembangan sepeda gravel gearing yang digunakan masih mengacu pada gearing sepeda jalan raya menggunakan crankset 5034T dan kaset dengan rentang yang sempit 1128T setting gearing ini tidak bermasalah bila jalur bersepeda kita di kategori 1 dan 2 jalan aspal hingga jalan setapak keras dengan kerikil pas dan medannya tidak memiliki tanjakan yang curam gradient di atas 15% namun bila kita berencana menarabas jalur gravel kategori 3 dan 4 apalagi ada tanjakan curam setting gearing tersebut akan menyiksa kita agar drivetrain bisa berjalan dengan optimal tentunya kita harus memperhatikan kapasitas RD yang digunakan untuk contoh kali ini kita menggunakan groupset Shimano GRX 11 speed dan 10 speed ada 3 tipe RD Shimano GRX bila dilihat dari low sprocketnya yaitu 34T 36T dan 40T dengan demikian kombinasi gearing yang ditawarkan oleh Shimano GRX adalah kombinasi 1 48 31T dengan 11 34T kombinasi 2 46 30T dengan 11 36T kombinasi 3 42T dengan 11 42T dan kombinasi 4 40T dengan 11 42T untuk ban 700C setara 29 inci rentang gear inch kombinasi 1 26 hingga 127 inci kombinasi 2 24 hingga 121 inci kombinasi 3 29 hingga 111 inci dan kombinasi 4 28 hingga 105 inci sedangkan untuk ban 650B setara 27,5 inci rentang gear inch kombinasi 1 25 120 inci kombinasi 2 23 115 inci kombinasi 3 28 105 inci dan kombinasi 4 26 100 inci dari rentang gear inch ini bila kita menggunakan ban 700C dimana tujuan utama kita adalah kecepatan dan hanya di jalan datar dan gradient di bawah 10% menggunakan kombinasi 48 31T dan 11 34T adalah pilihan ideal tetapi bila gradient tanjakan jalan aspal yang kita tempuh lebih dari 15% kombinasi 46 30T dengan 11 36T adalah pilihan ideal menggunakan single chain ring untuk ban 700C di samping kecepatan tidak bisa maksimal low gear ratio nya masih kalah bila dibandingkan 30 36T dan bila pilihan ban kita adalah 650B dimana sepeda memang kita persiapkan lebih banyak menerabas jalur uproot bila jalur tersebut tidak terlalu curam dan bila lebih sering melakukan perpindahan gigi maka pilihan single chain ring 40T dengan kaset 11 42T adalah pilihan ideal tetapi bila jalur gravel kita adalah tanjakan panjang dan curam pilihan 46 30T dan 11 36T lebih menguntungkan 3. jangkauan dan ketinggian bagi pesepeda yang terbiasa dengan route bike panjang stem untuk sepeda gravel yang ideal adalah 10 hingga 20 mm lebih pendek dari yang biasanya digunakan di route bike atau bisa dikatakan jangkauan lebih pendek 10 hingga 20 mm sedangkan ketinggian handlebar sepeda gravel atau tepatnya ketinggian pegangan tangan di handlebar lebih tinggi 10 hingga 40 mm bila dibandingkan dengan ketinggian handlebar route bike dengan posisi yang sedikit lebih tinggi dan lebih pendek kemudian akan lebih responsif yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi rintangan di permukaan jalan seperti batu atau dahan atau akar pohon ketika bersepeda dengan kecepatan tinggi kondisi ini juga membuat tubuh kita terhindar dari peregangan berlebihan saat bersepeda di jalan tanah yang bergelombang untuk waktu yang lama singkatnya punggung bawah kita akan terasa nyaman dan aman dengan kokpit yang lebih pendek dan sedikit lebih tinggi kita siap melakukan perjalanan jauh dengan ketegangan punggung bagian bawah yang lebih sedikit di samping itu kita juga bisa lebih mampu mengakses posisi bersepeda yang lebih berkelanjutan di posisi drop bar posisi yang lebih tegak akan menguntungkan kita ketika diturunan maupun ditanjakan sedangkan masalah aerodinamis masih bisa diupayakan dengan lebih menekuk siku kita sehingga posisi punggung lebih membungkuk semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati